Dengan informasi pertama, 5 mantan kepala daerah di Jawa Barat yang tersangkut kasus korupsi mencoblo setelah lampir keadaan serentak di TPS Lapa Suka Miskin, Bandung. Kepala daerah tersebut yakni mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, mantan Wali Kota Cimahi Itoh Tohia, mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, mantan Bupati Karawang Ade Suara, dan mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. 5 mantan kepala daerah di Jawa Barat yang tersangkut kasus korupsi mencoblos di TPS di lingkungan Lapa Suka Miskin, Bandung. Kepala daerah tersebut yakni mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, mantan Wali Kota Cimahi Itoh Tohia, mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, mantan Bupati Karawang Ade Suara, dan mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Meski tidak semeriah TPS di luar lapas, seluruh narapidana di Lapa Suka Miskin, Bandung dapat mencoblos dengan tertib, dengan pengawalan petugas lapas dan aparat kepolisian. Seorang narapidana korupsi mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin berharap siapapun yang menjadi Gubernur Jabar dapat berpihak kepada rakyat. Tapi Rahmat Yasin mengaku optimis pasangan nomor 1, Ritwan Kamil Uuruzanul Ulum, dapat memenangkan Pilgub Jabar 2018. Sementara itu selaku mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada berharap, Pilkada Serentak 2018, terutama di Kota Bandung, berjalan aman dan lancar. Siapapun yang menjadi pemimpin Kota Bandung dapat meneruskan kerja Wali Kota sebelumnya dan mensejahterakan warga Kota Bandung. Selain para mantan pemimpin daerah di Jawa Barat, pemungutan suara di Lapa Suka Miskin pun diikuti narapidana lainnya. Total daftar pemilih tetap di Lapa Suka Miskin Bandung mencapai 262 orang. Jumlah pemilih tersebut terbagi untuk Pilgub Jabar mencapai 208 orang dan Pilwakot Bandung 54 orang.